Selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial berikut ini adalah cara mengatasi game yang tiba-tiba keluar sendiri di hp android Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Baiklah teman-teman bagi teman-teman yang ketika main game ternyata tiba-tiba keluar sendiri ya Ini masalahnya sangat mudah sekali ya teman-teman Teman-teman bisa melakukan tips dari saya terbaru 2023 Baiklah teman-teman langkah pertama teman-teman silahkan menuju ke pengaturan Kemudian selanjutnya di pengaturan ini teman-teman silahkan teman-teman cari yang namanya manajemen aplikasi teman-teman Baiklah teman-teman manajemen aplikasi ini adalah tempat dimana semua aplikasi berada Oke teman-teman disini saya akan cari game Ini sebenarnya bukan cuma game ya teman-teman Jadi semua aplikasi itu bisa Yang tiba-tiba keluar sendiri ya silahkan teman-teman gunakan cara ini Disini saya contohkan di aplikasi log-log ya teman-teman Jadi kalau teman-teman sudah pilih seperti ini teman-teman klik penggunaan penyimpanan Langkah selanjutnya teman-teman silahkan hapus charge Jadi charge ini adalah sampah yang ada di aplikasi ini ya teman-teman Atau semua aplikasi mungkin saking banyaknya sampah sehingga membuat force close atau keluar sendiri Kemudian langkah kedua teman-teman bisa hapus data disini ya Nah ini saking banyaknya data sehingga membuat aplikasi ini error Ya akhirnya bisa keluar sendiri dia Oke teman-teman teman-teman kembali Langkah yang ketiga teman-teman bisa klik paksa berhenti aplikasinya terlebih dahulu Jadi agar aplikasinya ini merefresh ya Nah seperti itu teman-teman Baiklah teman-teman kita keluar lagi Ini adalah langkah yang selanjutnya Kalau dari aplikasinya sudah teman-teman bisa menuju ke playstore Jadi di google playstore ini teman-teman silahkan update aplikasinya tadi teman-teman ya Jadi aplikasi game yang lama kita mainkan ternyata tidak bisa atau force close Ini mungkin salah satunya penyebabnya adalah kita belum update Jadi disini silahkan teman-teman cek seperti ini ya Nah nanti kalau ada tulisan update disini akan kita disuruh update ya teman-teman Nah silahkan teman-teman update Kalau masih belum bisa teman-teman teman-teman bisa menggunakan langkah yang selanjutnya Yaitu silahkan teman-teman non aktifkan atau matikan hp teman-teman ya Nah silahkan teman-teman matikan Kemudian tunggu 1-2 menit Kemudian teman-teman hidupkan lagi Nah kalau dari langkah itu kok masih ternyata masih belum berhasil Nah mungkin teman-teman hp nya ini sangat banyak aplikasi ya Jadi silahkan teman-teman kosongkan Nah diusahakan teman-teman ruang memori itu sama seperti saya ini 3GB Jadi sebelumnya saya itu mengalami tidak bisa dibuka Kemudian ditubah keluar sendiri Ini karena hp kita penuh teman-teman Jadi silahkan teman-teman hapus aplikasi-aplikasi yang tidak pernah digunakan Seperti disini mungkin 1 sehat ini kan digunakannya 1-2 kali mungkin ya teman-teman Kalau kita butuh saja Tapi kalau sejenis facebook dan lain-lain ini kan sering digunakan Jadi jangan dihapus facebooknya Baiklah teman-teman langkah selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan Ini resikonya tinggi cuma work sekali teman-teman Yaitu dari hp teman-teman ini teman-teman bisa di pengaturan tambahan ya Kalau di hp saya kemudian pilih cadangkan dan reset Baik teman-teman disini ada reset pengaturan pabrik Jadi teman-teman bisa mendengarkan saya baik-baik ya Jadi teman-teman kalau teman-teman reset pengaturan pabrik Ini otomatis teman-teman semua data yang hp teman-teman ini hilang Tapi kelebihannya nanti hp kita itu bersih teman-teman Nah tapi saya sarankan jangan teman-teman Lebih baik teman-teman hapus saja satu persatu dulu dari aplikasi Yang tidak digunakan Seperti itu Nah kalau sehari semua itu di teman-teman lakukan Insya Allah bisa Kalau masih belum bisa Ya silahkan teman-teman coba ganti jaringan ya Dari jaringan seluler menuju ke wifi Oke teman-teman itu tadi cari beberapa cara ya Mengatasi game atau aplikasi keluar sendiri di tahun 2023 Semoga tutorial ini bisa bermanfaat teman-teman Dan terima kasih Dan terima kasih